Komirsa Pasca Gempa Susulan berkekuatan magnitudo 6,4 yang mengguncang wilayah Hatay, Turki. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia, sementara ratusan orang lainnya luka-luka. Bantuan SAR dan bantuan medis Indonesia kembali disiagakan jika dibutuhkan pemerintah Turki. Kota Defne, Provinsi Hatay, Turki berubah penuh teriakan dan kepanikan warga yang merasakan gempa berkekuatan magnitudo 6,4 sening malam waktu setempat. Bahkan sejumlah bangunan juga seketika ambruk akibat tak tahan menahan guncangan gempa. Saat kejadian, warga setempat berusaha menghubungi anggota keluarga mereka untuk memastikan keberadaan dan kondisinya. Mereka bahkan memilih bertahan di luar bangunan karena takut terjadi gempa susulan. Mobil pemadam dan ambulans sibuk melintas menuju titik lokasi terdampak gempa untuk memberikan pertolongan. Pusat gempa berada di kota Defne, Provinsi Hatay, dekat perbatasan Suriah. Akibat peristiwa ini, tiga orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 213 lainnya menderita luka-luka. Gempa di Hatay semen malam juga dirasakan guncangannya oleh tim Liputan Indosiar yang berada di Turki. Saat ini memang saya tengah berada di kota Adana, 200 km dari titik pusat gempa dan memang baru saja saya sangat merasakan getaran gempa di kota ini. Di mana tadi saya berada di salah satu rumah makan dan juga para penghujung ini panik karena ada getaran dari atap dan juga jendela rumah makan tersebut. Gempa pada Senin malam membuat Indonesia Search and Rescue Inasar kembali bersiaga. Rumah Sakit Lapangan Emergency Medical Team Indonesia di Hasa juga mendapatkan liman pasien dari rumah sakit kota yang terdampak.